Intro Tabir gelap kasus kematian Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Guta Barat akhirnya tersingkap Tim khusus Polri mendapati fakta tidak ada baku tembak antara Brigadir J dan Paradae Faktanya skenario itu dibuat oleh mantan Kadif Propang Irjin, Verdi Sambu Polisi pun akhirnya menetapkan Verdi sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya dan diancam hukuman mati Verdi Sambu juga diduga sebagai orang yang memberitahkan Paradae atau Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J Ia juga menyusun skenario seolah-olah terjadi aksi tembak menembak di rumahnya pada Jumat 8 Juli lalu Verdi Sambu juga membuat skenario Brigadir J telah melecehkan istrinya Teriakan istri Verdi Sambu membuat Paradae mendatangi Brigadir J dan selanjutnya terjadi aksi tembak menembak Untuk mendukung cerita tersebut, Verdi Sambu diduga menembakkan senjata Brigadir J ke arah dinding rumahnya Untuk menghilangkan barang bukti, CCTV di rumahnya pun disebutkan tisambar petir Kamera pengawas di kawasan lokasi juga diambil Terbongkarnya skenario yang dilakukan Verdi Sambu semakin membuktikan tidak ada kejahatan yang sempurna Serapat-rapatnya ditutupi, si detail-detailnya diskenariokan pasti ada yang terlewat Namun hingga kini polisi belum juga membeberkan motif Verdi Sambu menjuruh Paradae untuk menembak Brigadir J Meski sesungguhnya pihak kepolisian sudah mengetahui motif Verdi Sambu Polisi beralasan belum merilis motif tersebut karena harus memeriksa sejumlah pihak Termasuk istri Verdi Sambu dan keterangan saksi ahli Tim Liputan Aidius melaporkan